Suku Batak memiliki sejarah panjang di Indonesia. Bahkan sejarahnya lebih panjang dari kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan ada beberapa versi asal-muasal suku Batak yang beredar di masyarakat. Orang Batak merupakan penutur bahasa Austronesia. Namun tak diketahui Nenek Moyang atau orang Batak pertama mendiami Tanah Tapanuli atau Sumatera Utara. Bukti arkeologi menunjukkan orang yang berbahasa Austronesia dari Taiwan telah bermigrasi ke Filipina dan Indonesia lebih dari 2.500 tahun lalu. Dalam sejarah Indonesia modern, para pemuda Batak dari Angkola, Mandailing, Pak Pak, Simalungun, Toba, dan Karo mendirikan Jong Batak pada 1926. Mereka bersatu dalam satu organisasi tanpa membeda-bedakan agama. Kini, suku Batak tak hanya mendiami wilayah Sumatera Utara. Mereka telah merantau ke berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Mereka dikenal sebagai pekerja keras dan gigih. Orang Batak memegang teguh filosofi hidup sebagai kunci sukses menjadi kaya. Filosofi dalam bahasa Batak ini diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. 1. Unang Haloson Orang Batak rela merantau ke daerah lain demi memperoleh kehidupan lebih baik. Baik yang merantau maupun tidak. Mereka memegang filosofi unang haloson. Artinya adalah, jangan malas. Maksud filosofi hidup ini mengingatkan orang Batak agar pantang menyerah. Bekerja keras, tanggung jawab, dan tak ragu untuk bekerja apapun. Asal tidak melakukan hal terlarang. Filosofi unang haloson dapat dilihat dari perjalanan karir Leodra Ginting. Pemenang Indonesian Idol 2019 ini berhasil mengungguli puluhan ribu peserta dan ketika dikritik pun ia mampu menunjukkan suara terbaiknya. 5 tahun sebelumnya, ia mengikuti talent search. Indonesia mencari bakat 4, tetapi menempati posisi keempat. 2. Unang Hauton Unang Hauton berarti jangan bodoh. Filosofi ini mengajarkan kepada putera-puteri Batak untuk menyelesaikan pendidikan setinggi-tingginya. Baik perempuan maupun laki-laki untuk mencapai tujuan kesuksesan mereka. Karena dengan sekolah tinggi didukung kerja keras akan mengubah kehidupan mereka. Orang tua Batak akan berusaha keras agar anak-anaknya bisa sekolah tinggi. Sehingga anak-anak tersebut sukses dan kaya. Sebut saja Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia tahun 2019 sampai tahun 2024. Hotma Sitongpul, pengacara. Dilestari Simangun Song, penulis buku. Butet Manurung, pelaku pendidikan alternatif. Dan masih banyak lagi. 3. Membuat Masian Toru Nirere Keinginan untuk sukses dan kaya. Tak membuat orang-orang Batak menghalalkan segala cara. Pasalnya, mereka memiliki filosofi hidup membuat Masian Toru Nirere. Maknanya adalah tidak menjalani keuntungan dari jalan yang salah alias pantang serakah. Misalnya memfitnah, mencuri, atau korupsi. 4. Naso Matanggak Dihata Naso Matahut Dibohi Salah satu kunci sukses dalam hidup adalah jujur. Prinsip ini juga dimiliki oleh orang Batak. Naso Matanggak Dihata Naso Matahut Dibohi yang artinya berani mengatakan kebenaran dan kesalahan. Dari hal tersebut, maka tak heran jika orang Batak bicara lantang dalam mengatakan segala hal. Mereka berkata jujur dan memiliki prinsip kuat. Jika kamu menghadapi orang Batak, jangan baper mendengar perkataannya. Karena dilubuk hati paling dalam, mereka baik hati dan loyal terhadap teman. 5. Natel Sohinalung Natel Leng Sohinarpean Secara harfiah, Natel Sohinalung Natel Leng Sohinarpean diartikan berat sebelah tidak dipikul. Yang mirik tidak dialasi. Maksudnya jangan congkak dan meremehkan orang lain. Meski orang Batak kaya, ia harus menerapkan filosofi hidup tersebut. Karena kekayaan tak ada artinya jika tidak berguna bagi orang lain. Prinsip ini bisa dilihat dari kisah Butet Manuru. Tak ada salahnya untuk menerapkan filosofi hidup orang Batak dalam kehidupan sehari-hari. Karena kelimanya adalah kunci sukses untuk kaya. Namun untuk menjadi kaya, kamu wajib mengelola keuangan secara tepat dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton!